Hai kofrens, wah ada soal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Di soal kali ini kita diberikan data gaji karyawan di suatu perusahaan. Nah, di sini ada jumlah gajinya dan banyak orang yang menerimanya atau dalam hal ini dituliskan sebagai frekuensi ya kofrens. Kemudian kita diminta untuk mencari rata-rata gaji karyawan tersebut. Hmm, kira-kira bagaimana ya? Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Nah, untuk mengerjakan soal kali ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu rata-rata dari, maksudnya rumus dari rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Di mana untuk mengetahui banyak datanya dapat kita hitung dari jumlah keseluruhan frekuensi. Kemudian untuk jumlah data dapat kita jumlahkan dari gaji dikalikan dengan frekuensi masing-masing. Nah, sehingga dapat barulah kita dapat mencari nilai rata-ratanya. Yaitu yang pertama untuk jumlah data, sebagaimana yang kita ketahui tadi, yaitu gaji dikali frekuensi, yaitu yang pertama ada 4,8 dikali 10. Maka dapat kita buatkan itu 4,8 dikali 10, ditambah dengan data yang kedua ada 6,0 dikali 15. Dengan 6,0 dikali 15. Kemudian data yang ketiga ada 8,0 dikali 35. Kemudian ditambah dengan data yang terakhir yaitu 8,5 dikali 40. Kemudian dibagi dengan sejumlah frekuensinya. Yaitu ada yang pertama ada 10 ditambah dengan 15. Kemudian ditambah dengan 35. Kemudian ditambah dengan 40. Maka dapat kita proleh. Yaitu hasilnya. Yang pertama kita akan mencari perkaliannya. Yaitu untuk 4,8 dikali 10. Dikarenakan terdapat satu angka 0 di belakang angka 10. Maka kita dapat menarik satu angka ke arah sebelah kanan dari tanda koma di 4,8. Yaitu menjadi 48. Ditambah 6,0 dikali 15. Itu harus kita kalikan satu per satu. Yaitu 6,0 dikali 15. 6,0 dikali 15. Hasilnya yaitu 5 dikali 0 adalah 0. 5 dikali 6 adalah 30. Kemudian 1 dikali 0 adalah 0. 1 dikali 6 adalah 6. Kemudian kita jumlahkan. Dimana 0 turun. 0 tambah 0,0. 3 ditambah 6 adalah 9. Dikarenakan pada 6,0 terdapat satu angka di belakang koma. Maka kita dapat mengambil satu angka di belakang koma pada hasilnya. Yaitu 90,0. Nah, kita lanjutkan untuk yang 8,0 dikali 35. Yaitu 8,0 dikali 35. Hasilnya yaitu 5 dikali 0 adalah 0. 5 dikali 8 adalah 40. 3 dikali 0 adalah 0. 3 dikali 8 adalah 24. Kemudian kita jumlahkan. Yaitu 0 turun. 0 tambah 0,0. 4 tambah 4,8. 2 turun. Dan karena terdapat satu angka di belakang koma. Di belakang 8,0. Maka kita ambil juga satu angka di belakang koma. 280 jadinya. Yaitu dapat kita tuliskan 280,0. Ditambah dengan yang selanjutnya yaitu ada 8,5 dikali 40. Yaitu 0 dikali 5,0. 0 dikali 8,0. 4 dikali 5 adalah 20 sisip 2. 4 dikali 8, hasil 32 ditambah 2 adalah 34. Kemudian kita jumlahkan. Mana 0 turun. 0 tambah 0,0. 4 turun. 3 turun. Karena terdapat satu angka pada angka 8,5. Maka kita ambil satu angka di belakang koma. 5 juga ya, kofren. Sehingga kita peroleh. Yaitu 340,0. Dibagi dengan, dimana kita akan menjumlahkan frekuensinya. Yaitu yang pertama ada 10 ditambah 15. Dimana 10 ditambah 15. Hasilnya yaitu 0 ditambah 5 adalah 5. 1 tambah 1 adalah 2. Kita peroleh yaitu 25. Kemudian kita jumlahkan lagi 35 dengan 40. Yaitu 35 ditambah 40. Hasilnya yaitu 5 ditambah 0 adalah 5. 3 ditambah 4 adalah 7. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah 75. Kemudian kita lanjutkan hasil penjumlahannya. Yaitu yang pertama ada 48 ditambah 90. Karena 90,0 itu sama dengan 90 ya, kofren. Yaitu dimana 48 ditambah 90. Hasilnya yaitu 8 ditambah 0 adalah 8. 4 ditambah 9 adalah 13. Maka kita peroleh yaitu 138. Ditambah dengan 280,0. Dapat kita tuliskan menjadi 280. 380 dikarenakan angka 0 yang tidak diapit oleh angka selain 0 itu bisa kita hilangkan. Kemudian 340 ditambahkan. Dimana 0 tambah 0,0. 8 ditambah 4 adalah 12. Sisip 1. 1 ditambah 23. Ditambah 3 adalah 6. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah 620. Dibagi dengan 25 ditambah 75. Dipana 25 ditambah 75. Hasilnya yaitu 5 ditambah 5 adalah 10. Sisip 1. 1 ditambah 23 ditambah 7 adalah 100. Maka hasilnya akan dibagi dengan 100. Wah, tinggal sedikit lagi nih, kofren. Tetap fokus dan semangat ya. Kita lanjut penjumlahannya, yaitu ada 138 ditambah dengan 620. Dimana 8 ditambah 0 adalah 8. 3 ditambah 2 adalah 5. Dan 1 ditambah 6 adalah 7. Maka hasilnya adalah 758 dibagi dengan 100. Nah, karena 100 ini merupakan kelipatan 10. Dimana jika suatu penyebut dari pecahan merupakan kelipatan 10. Maka kita dapat membuat pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Dengan cara menghitung banyaknya angka 0 di belakang angka 1 pada penyebutnya. Kemudian kita tarik angka di belakang koma pada pembilangnya. Sebanyak angka 0 di belakang angka 1 pada penyebutnya. Dimana untuk angka 100 itu terdapat 2 angka 0. Maka kita dapat menarik 2 angka di belakang koma pada angka 758. Yaitu 7,58. Dimana opsion yang memenuhi adalah B. Yeay, kita berhasil mengerjakan soal kali ini, kofren. Kerja bagus. Nah, karena kita telah menyelesaikan soal kali ini. Maka sampai jumpa di soal berikutnya ya.